Oh kata Kasvi pake daging sapi. Lalu disini juga ada sikit tapi bohong. Kacau dah. Oke sekarang Bang Hayo kelihatannya udah pro banget nih. Buset dah. Waduh mah GG Gaming. Skillnya ternyata keren juga temen-temen. Yo what's up guys. Bertemu lagi di channel Hayogo. Dan hari ini kita akan memainkan game Sword Heaven dari Roblox. Jadi kali ini kita bakal coba game simulator terbaru. Dan disini kita bakal cari pedang terkuat guys. Nah sebelum kita lanjutkan jangan lupa like dulu video ini. Dan subscribe bagi yang belum subscribe. Lalu terima kasih banget buat temen-temen yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini. Dan untuk informasi lebih lengkap baca di deskripsi video. Jadi yang temani kita disini ada Chaos, ada Tomioka, Eric, Shad, Dava. Lalu Ethan Waris, ada Fub, dan Raffi. Oi Tomioka baru aja mulai loh. Udah pamer. Ini pedang epicnya ya. Oh katanya dia dapet 2 epic. Oi temen-temen udah dance-nya. Oke kalau gitu sekarang kita bakal pake pedang kita. Disini ada 2 pedang kayu. Namanya Training Sword. Yaudah kalau gitu hajar aja temen-temen. Disini ada Egemi. Kayaknya mau gak mau kita harus klik terus temen-temen. Iya mantep jiwa. Dan Bang Hayo naik level 1. Kalau telur ini agak easy sih. Karena darahnya agak tipis. Tuh kan telurnya udah meninggoy. Oh lalu di game ini juga ada boost temen-temen. Tadi Bang Hayo dapet XP. Dan kita naik level. Dan ini monsternya lebah ya. Tapi namanya was. Ini taun ya Liv ya. Ya elah. Ada benernya juga sih. Cuma warnanya kayak lebah. Oke kalau gitu kill aja lebahnya. Nah jadi mau gak mau kita disini harus klik terus ya guys ya. Lalu koinnya kagak perlu magnet. Yowes kalau gitu. Sekarang kita bakal gacha. Hmm mantep jiwa. Semoga aja hoki. Iya ya elah epiknya lewat temen-temen. Dan kita dapat common. Semoga aja gacha kita gak kayak kemarin ya guys ya. Kalau kemarin Bang Hayo dapet common mulu. Dan tadi kita dapet critical boost. Kalau damage kita warna kuning. Berarti kita dapet critical guys. Disini juga ada monster jamur. Namanya mushroom boss. Berarti ini bossnya dong. HPnya emang agak tebal sih. Oh iya Bang Hayo baru ingat temen-temen. Ternyata di game ini kita bisa equip 4 pedang. Berarti Bang Hayo kurang satu ya. Dan di game ini juga ada kode. Nanti Bang Hayo bakal tuliskan disini. Tapi ingat setiap kode ada masa berlaku. Dan mohon supportnya ya guys ya. Jangan lupa like video ini. Dan subscribe bagi yang belum subscribe. Oke kalau gitu gacha lagi. Semoga aja beruntung. Iya mantep jiwa dapet rare. Pedangnya masih pedang kayu sih. Tapi damage-nya agak tinggi temen-temen. Yaudah kalau gitu please please. Iya epic ya. Elah kurang asem. Malah dapet uncommon. Ternyata epicnya ada dua jenis guys. Yang paling langka ada besinya guys. Wih disyat lu dapet pedang apa itu? Katanya pedang legend. Sepertinya itu dari dunia dua ya guys ya. Yaudah kalau gitu gacha lagi temen-temen. Kita butuh pedang yang kuat. Supaya bisa pergi ke dunia berikutnya. Hadeh uncommon lagi. Ayolah please please please. Ampun. Dapet rare. Oi Dava kurang asem. Itu pedang apa lagi itu? Ha epic enchant legend. Bang Hayo kurang ngerti temen-temen. Nanti kita bakal lihat. Please please duit terakhir. Ya ampun. Oke epic temen-temen. GG Gaming. Tapi yang 5,5%. Langsung aja kita equip. Iya mantep jiwa. Tuh perbedaan powernya lumayan jauh guys. By the way sebenarnya disini kita juga bisa trading. Tapi Bang Hayo kagak mau trading. Kalau trading nanti langsung OP. Lalu berikutnya disini juga ada quest. Dari quest kita bisa dapet upgrade itu. Tuh plus 10%. Dan berikutnya dari level. Kita bisa dapet upgrade juga. Oh lalu disini juga ada system merge. Kita butuh 5 pedang yang sama. Tapi kayaknya Bang Hayo kagak bakal upgrade deh. Karena pedangnya agak lemah temen-temen. Yowes kalau gitu kita bakal farming dulu. Butuh 7,5k sama kill 100 mob. Oh iya. By the way disini juga ada kado loh. Bisa dibilang kayak gacha juga. Hah langsung dapet. Kenapa kagak puter ya? Agak gajek temen-temen. Oh rupanya ini jam dinding guys. Tuh udah 5 menit, 10 menit, sama 20 menit. Intinya rewardnya itu tergantung berapa lama kita main. Yowes kalau gitu Bang Hayo bakal farming dulu. Halo Ethan. Oke guys sekarang kita udah agak sedikit kuat ini. Dan Bang Hayo juga beli plus equip supaya bisa pakai banyak pedang. Tuh pedangnya ada 7 guys. Lalu kita dapet yang epic. Oh iya Bang Hayo dapet info juga dari Dava. Ternyata kliknya bisa ditahan. Oke kalau gitu sekarang kita bakal pergi ke dunia baru. Uh kayaknya ini tempat mining. Karena ada kristal gitu. Lalu disini ada kepiting. Loh kok namanya krep? Ini kepiting apa siput ya? Karena cangkangnya kayak gini. Hah umang-umang? Oh kata Leaf ini kelomang. Lebih mirip kelomang sih. Lalu disini ada enchant. Butuh diamond ya? Bang Hayo coba deh. Apa yang terjadi? Oh rupanya ini gacha guys. Lalu kita dapet yang putih. Sepertinya ini common. Jadi dari sini kita bakal dapet scroll gitu. Lalu diequip ke senjata. Gacha lagi deh. Semoga aja kali ini agak beruntung. Iya mantep jiwa. Dapet uncommon. Bang Hayo gacha lagi ya. Kalau beruntung baru Bang Hayo kabarin. Tuh legendnya kayak gitu guys. Guys gachanya lumayan beruntung. Tadi kita dapet yang epic. Lalu tanda yang disamping scrollnya itu adalah efeknya guys. Tuh kalau dua titik statusnya ada dua. Dan pedang yang kita enchant ada auranya guys. Buset dah putra. Kayaknya dapet yang legend ya. Tuh pedangnya ada aura kuning. Lalu ada skillnya guys. Dan ini musuhnya tahanannya. Tapi kakinya jebol. Agak kocak temen-temen. Oke kalau gitu berikutnya kita bakal gacha dulu. Iya mantep jiwa. Semoga aja beruntung temen-temen. Mantep jiwa. Rare rare rare. Iya GG Gaming. Halo Nizar. Halo. Kayaknya pedangnya keren banget ya guys ya. Yaudah kalau gitu gacha lagi. Iya epic please common. Kurang asem. By the way kalau disini ada pedang epic sama legend guys. Iya please please please. Epic epic epic. Kurang asem. Parah dapet common. By the way kalau disini ada pedang epic sama legend guys. Epic epic epic. Oke mantep jiwa. Akhirnya kita dapet yang epic. Halo Rabil. Halo. Langsung aja kita equip. Iya mantep jiwa. Tuh powernya 60. Dan sekarang kita bakal tambahin scroll. Iya mantep jiwa. Tambahkan aja yang epic temen-temen. Yang ini ada plus damage. Oke sekarang Bang Hayo kelihatannya udah pro banget nih. Yuset dah. Waduh mah GG Gaming. Skillnya ternyata keren juga temen-temen. Nah hajar aja bagian sini. Iya GG Gaming. Ada skill black hole gitu. Lalu ada api. Tapi apinya gak kecil ya guys ya. Dan efek skillnya keren banget temen-temen. Bang Hayo kirain cuma lempar-lempar pedang. Dan berikutnya disini ada musuh bom. Bang Hayo kirain potion. Lalu disini masih ada coming soon gitu ya guys ya. Kayaknya tempat boss. Yuset kalau gitu sekarang kita bakal pergi ke dunia berikutnya. Nama tempatnya adalah Iceberg. Halo Dev. Halo Jidan. Halo Putra. Halo Liv. Halo Nizar. Welcome to PUBG Mobile. Para lu harusnya Mobile Legend. Yaudah kalau gitu. Nah tempatnya kayak gini. Dan itu seafood. Ini mah kayak kura-kura di Super Mario ya. Kacau dah. Yaudah kalau gitu gacha dulu sekali. Pedangnya keren banget temen-temen. Dan kita dapat common. Yaudah deh kalau gitu Bang Hayo farming dulu. Oke temen-temen. Kita grindingnya udah cukup lama ini. Dan ini gamenya termasuk hard grinding guys. Lalu disini ada Shad, ada Waris, lalu ada Proto, Probeken, Kasvi, Noob X, Putra, Benny Hime, dan Kit. Dan sekarang Bang Hayo bisa pake 8 pedang. Dan kita berhasil dapet yang legend guys. Ini dapetnya dari Pulau Hantu. Dan Kasvi dapet mythical. Padahal chance-nya kecil banget temen-temen. Bagi Bang Hayo ini pedangnya keren banget guys. Beda banget sama yang legend. Tuh kalau legend biasa banget temen-temen. Bisa dibilang agak mirip sama yang epic. Yaudah kalau gitu sekarang Bang Hayo bakal pergi ke tempat S. Dan di sebelah kanan ada tempat AFK guys. Tuh pintunya ada disini. Intinya kalau mau AFK masuk aja kesini temen-temen. Dan kalian kagak bakal teleport ke game lain. Nah kita bakal santui disini. Bahkan gayanya kayak meditasi. Halo Benny Hime, jadi pendekar ya? Pendek dan kekar. Hoho katanya. Benny, Benny mandi sini yuk. Yaelah malah nyangkut dong. Yowes kalau gitu kita bakal keluar lagi. Berikutnya disini musuhnya juga ada kalajengking. Cuma bentuknya agak bulat guys. Harusnya kalajengking ada capit ya. Kenapa disini malah kayak kuku. Pas Bang Hayo grinding mah Bang Hayo kagak perhatiin guys. Yaudah kalau gitu disini juga ada siput. Lalu ada naga. Cuma naganya kayak bakso. Kacau dah. Agak lucu ya bentuknya ya temen-temen ya. Putra kalau di Malaysia daging baksonya pake apa aja? Hah gak tau? Serius? Atau sebutnya meatball ya? Oh kata Kasvi pake daging sapi. Lalu disini juga ada sikrit. Tapi bohong. Kacau dah. Itu cuma variasi guys. Yaudah berikutnya lagi kita bakal pergi ke pulau hantu. Oh iya by the way disini ada pedang raksasa guys. Yaelah skorpionnya di dalam dong. Tapi udah meninggoy. Nah kali ini disini. Yah malah tembus dong kurang asem. Sorry ya guys ya. Suara Bang Hayo masih agak serak ini. Karena masih kurang sehat. Dan ini pedangnya gede banget temen-temen. Melalu ada lambang tengkorak. Yuk siat putra kita bakal pergi lagi. Nah langsung aja pergi ke kota hantu. Dari sini udah mulai agak hard grinding. Karena musuhnya tebal banget temen-temen. HPnya 70k. Dan Kasvi dapat mythical yang ada disini. Tuh chance-nya 0,4%. Selanjutnya disini juga ada monster hantu guys. HPnya lebih rendah dari yang tadi. Jadi Bang Hayo sarankan kalau kalian kesini lawan ghost dulu. Dan terakhir disini ada monster pohon guys. HPnya 100k. Oke berikutnya kita bakal masuk ke dunia 5. Dan disini adalah gurun. Musuhnya disini mimik ya guys ya. Dan HPnya 360k. Ini loncatannya jauh banget ya guys ya. Hampir 4 kali lipat. Ah Kasvi serius? Dapat legend? Buset dah kata Kasvi damage-nya 3k. Halo Luffy. Halo. Yaudah kalau gitu sekarang Bang Hayo bakal coba gacha temen-temen. Semoga aja kita dapat yang langka. Kurang asem. Ternyata uncommon. Gacha lagi semoga aja wangi ini. Iya, 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 iya. Mantep jiwa. Akhirnya dapat yang epic. Alamak powernya 2k. Yaudah kalau gitu gacha lagi. Please, 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 please. Iya dapat yang uncommon. Aduh, aduh. Oi Kasvi bagi hokinya Kasvi. Kacau dah. Dan disini musuhnya ada R elemental. HPnya 600k. By the way, tempat Bang Hayo lagi hujan ya guys ya. Jadi mohon dimaklumi kalau misalnya suaranya agak mengganggu. Buset dah, deras banget ini mah. Ente kadang-kadang ente. Parah. Rasanya rumah Bang Hayo mau rubu guys. Lalu disini ada kaktus. HPnya 1M. Kaktusnya agak lucu ya guys ya. Lalu dia pakai 2 pot. Agak gaje temen-temen. Dan dunia berikutnya butuh 7M. Oke kalau gitu sekarang Bang Hayo bakal coba senjata ini. Namanya Divine Thunder. Oh iya, tadi Bang Hayo dapat Scroll Legend. Nah tambahkan aja kesini temen-temen. Harusnya skillnya agak keren guys. Pedangnya agak keren ya guys ya. Lalu ada Aura S-nya. Yaudah kalau gitu coba aja serang. Bang Hayo agak penasaran sama skillnya. Iya mantep jiwa. Ternyata ada ledakan S. Biasa aja sih. Tapi tingkatnya Legend. Guys pas Bang Hayo kagak record. Tiba-tiba dapat Legend. Nah tuh powernya 3,8K. Aduh aduh. Kacau dah. Scroll Legendnya udah kepake lagi. Oke temen-temen sampai disini dulu videonya. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Gue berharap dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax